Halo Virgo, ini kartumu kita bacakan, Virgo di minggu pertama bulan Januari tahun 2023, apa kartu yang terbaca untuk Virgo, ini bukan kartu untuk semua, ini mungkin sudah kejadian, belum kejadian atau tidak kejadian sama sekali, kalau bukan enerjimu jangan dipaksakan, feminin bisa terbaca untuk pria, maskulin bisa terbaca untuk wanita, dan itu cuma energi saja, ya bisa terbolak-balik energinya juga, Virgo, 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 transformasi, Virgo, transformasi, life depth, Message Message Mars, Force Life Purpose, tanpa tujuan Ini ada pesan masuk tentang membayar hutang hidup, hutang karma Ini ada life purpose-nya kebalik, life purpose-nya, tujuan hidupnya, Apa mungkin ini sedang bertransformasi untuk pelunasan pembayaran hutang karma, Kenapa, karena ada pesan masuk, karena ada orang yang menasehati tentang keadaan hidup ini, tentang bagaimana mengatur diri sendiri, bagaimana mengatur hidup, bagaimana segala sesuatu tidak berjalan baik kalau begitu, jadi ini adalah perubahan, adalah perubahan, Ini kartu pertamanya, transformasi, perubahan, ada segala sesuatu yang harus diakhiri, berganti menjadi sesuatu yang baik ke depannya, kenapa, ya karena ada tutur, ada nasihat, ada nasihat tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, dan disini dengan ikhlas, tidak melanjutkan tujuan hidup yang salah, Tujuan hidup yang selama ini dikiranya, ini sudah lama ini berjalan, tapi kemudian, oh ternyata saya salah rute, nah ini dengan ikhlas kembali putar kembali, bertransformasi, menyesuaikan dengan kehidupan di 2023 ini, 2023 untuk Virgo, ada tujuan, ada arah yang salah, yang sudah terlanjur engkau ambil, keputusan yang sudah engkau jalani, ternyata salah, king of cup, orang yang dikiranya sayang, tapi ternyata tidak sayang, Will of fortune, ternyata hanya dimanfaatkan keuangannya saja, ternyata hanya diperbudak saja, Ternyata orang-orang kedatang hanya kalau butuh saja, ternyata orang yang dipercayai sebagai seseorang yang pemilik hati, ternyata kejam, ternyata kejam, ini orangnya kejam, The fool, ya, merasa melakukan kesalahan, terlalu mengambil resiko kapan lalu itu, dan ini sudah terlanjur, orang yang dia harusnya bisa percayai, tidak bisa dipercayai, orang yang seharusnya melindungi malah kejam, malah memanfaatkan, Three of swords, the wise one, ya, menghadirkan orang ketiga, selalu sakit hati, atau ada orang sakit hati, ini ada orang yang nuturi, 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 menasehati, bahwa itu adalah bukan, Bahwa itu bukan, yang harus jalan yang harusnya kamu ambil, Yang ada di kepalanya uang, 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 uang saja, Tidak ada keseimbangan di dalam hubungan ini, tidak ada profit, tidak ada keuntungan, ya, yang terutama dia, ya, berbohong, dia jahat lah, temperament mungkin, seperti itu, temperament. Lebih ke temperament, kalau saya lihat, lebih ke temperament, dan di ini sudah lama hubungannya, hubungan ini sudah terjalin, mungkin sudah ada janur melengkung, Atau mungkin baru melakukan suatu keputusan untuk berpacaran, atau menikah, Atau kalau ini hubungan pekerjaan, ya, baru di dalam masa masuk menjadi pegawai, tapi sudah masuk, sudah tanda tangan kontrak, strength. King of cup kebalik, star kebalik, ternyata salah pilih, salah masuk, dan ini hanya buang-buang uang saja, tidak bisa di... Ada yang lost uang, ada yang bangkrut, ada yang lost uangnya di sini, ternyata saya salah memilih. Di sini ada death, ada sesuatu yang pengkhianatan, ada ini tentang keuangan, ini tentang keuangan. Ada yang menusuk dari belakang, gitu loh, tapi ini ketahuan. Night of wands kebalik, the moon kebuka, the full. Gak ngaku dia, udah ngambil gak ngaku. Ya, orang yang seharusnya mengayomi, orang yang seharusnya menjaga, malah dia yang mencederai hati, mencuri. Four of swords. Menyesal, tidak ada guna, Virgo. Ambil semua keberanianmu, harus dengan bijaksana, kuat hati untuk menyelesaikan masalah ini. Six of one. Hidupmu di tanganmu. Hidupmu di tanganmu. Kalau engkau tidak bahagia, sikat. Kenapa? Saya bilang, ini harus berhenti. Kenapa? Karena di sini, orang ini jahat padamu. Orang ini jahat padamu, Virgo. Orang ini mencuri keuanganmu, Virgo. Ini kartunya tidak untuk semua. Ini yang saya tarik, ini adalah Virgo-Virgo yang sudah memberikan rumah, sudah bekerja, sudah menjadi istri, sudah menjadi suami, sudah menjadi pacar yang baik, sudah menjadi pegawai yang baik. Tapi di sini ada orang yang semena-mena, yang menghancurkan ego, yang selalu playing victim, yang selalu mencuri, entah mencuri waktu, entah mencuri uang, entah mencuri kesempatan. Kalau ditanyain ngajak berantem, enggak, enggak, saya enggak gitu. Tapi begitu. Harus direfleksi kembali hubungan ini, harus dilihat lagi, diteropong dengan kebijaksanaanmu super tinggi, untuk melihat apakah hubungan ini layak dipertahankan, apakah pekerjaan ini layak dipertahankan. Kenapa? Karena saya lihat di sini, Virgo-Virgo di sini, dedel duel, jembok jeru, bahasanya. Kacau di dalam gitu loh, kelihatannya mungkin, oh saya punya pekerjaan, tapi pekerjaan ini, kamu ngenes setiap hari kena bos yang mulutnya pedes gitu loh. Misalnya ini adalah hubungan, kamu ngenes punya istri apa suami atau pacar yang ngomongannya selalu, ngedownin hati, apa ya, matahin mental anda gitu loh. Tidak ada kebahagiaannya sama sekali. Ini kartunya, ya, kebahagiaan ada di tanganmu, Virgo. Tutup tirainya dengan beri hormat, salut. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, sudah menjadi Melepaskan ini, nanti akan ada orang-orang yang menasehatimu. Nanti engkau akan menerima nasehat dan kekuatan dari banyak orang, sehingga engkau bisa keluar dari hubungan ini. Ini tentang keluar dari siklus, karena ada kekuatan sebuah pesan, sebuah kekuatan. Sehingga engkau mampu, yang dikiranya tidak bisa, karena mungkin butuh seseorang, butuh pekerjaan, tapi karena ada suatu nasehat yang masuk dan dirasa benar-benar menghempas semua pertahananmu, sehingga engkau maju, maju. Saya tidak mau terkungkung di dalam suatu penderitaan yang, hubungan yang membuat, apa namanya, nge-break mental, apa ya, memenjarakan mental Anda, membuat Anda gila, gitu loh. Ini, nanti akan ada pesan masuk yang membuat Anda kuat, untuk mengambil suatu keputusan, tindakan yang benar, untuk menyelesaikan segala hal yang tidak membuatmu happy. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.